Hari ini kami TPNPB yang lakukan pembakaran, kantor sampah barak, semua gudang kami sudah bakar, alat berat kami sudah bakar, jadi ini bagian dari tindakan yang pertama kami lakukan. Viral Video Pembakaran Perusahaan Kayu PT Bangun Kayu Irian di Distrik Kamundan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat diklaim dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sayap Militer Organisasi Pembebasan Papua. Aksi pembakaran terjadi pada Rabu, tanggal 1 Desember 2021. 2021. Dalam rekaman video 2,47 detik dengan latar belakang bangunan perusahaan kayu yang dibakar, ada 6 orang yang menyatakan diri dari TNNPB. Dua orang terlihat menenteng senapan laras panjang, ada yang mengibarkan bendera bintang kejorah, dan yang lain membawa senjata tajam berupa parang dan pedang. Komandan Operasi TPNP BOPM Kodap 4 Sorong Raya, Mayor Arnoldus Kocu yang berambut gondrong sambil menenteng pedang di tangan kanannya menjelaskan aksi pembakaran yang dilakukan kelompoknya. Dia menyebut aksi ini di bawah Komando Panglima Tinggi TPNP BOPM Jenderal Goliath Tabuni, Panglima TPNP BOPM Kodap 4 Sorong Raya Brigadir Jenderal Deni Mos. Mereka mengaku bertanggung jawab atas tindakan ini. Selamat sore, pada hari ini di perusahaan kayu yang selamanya beroperasi di Sungai Kamundan, atas nama PT Bangun Kayu Irian, hari ini kami TPNPB yang melakukan pembakaran. Kantor sampai barak, semua gudang kami sudah bakar. Alat berak kami sudah bakar. Jadi ini bagian dari tindakan. Yang pertama kami lakukan ini untuk memperingati hari bersejarah bagi bangsa West Papua yaitu pada tanggal 1 Desember 1961. Dan hari ini 1 Desember 2021, kami memperingati hari bersejarah, hari bangsa rakyat, hari besar rakyat bangsa Papua. Maka hari ini kami lakukan tindakan ini untuk yang pertama memperingati hari bersejarah 1 Desember 2021. Yang kedua, kami secara komando kami sudah sampaikan kepada pemerintah, kepada dunia bahwa segala macam bentuk aktivitas pembangunan di atas tanah Papua kami tolak 100 persen. Dan kami akan dalam bentuk pembangunan apapun yang pemerintah bawa turun kami akan tolak. Dan kami akan lakukan tidak akan sama seperti hari ini kami lakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hak politik rakyat bangsa Papua tergadeh karena sumber perkayaan alam. Ini perusahaan kami yang raksasa, yang beroperasi di wilayah Maibrat. Dari kepala sungai Kamundan sampai di luara. Hari ini baru kami lakukan tindakan bahwa kami tolak. 100 persen kami tolak mulai hari ini juga tidak boleh masuk lagi di tempat kami. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami tidak minta pembangunan. Kami tidak meminta pemekaran distrik, pemekaran kampung, pemekaran provinsi Papua Barat Dayah. Itu kami tidak tahu yang itu. Kami lakukan ini demi perjuangan suci rakyat bangsa pembawa merdeka menuju Papua Merdeka. Ini murni tindakan ini kami TPNPB, Kodap Empat secara komando yang bertanggung jawab banglima tinggi. Kuan General Goliat Tabuni. Terus secara dalam Kodap, Komando Daerah Pertahanan Kodap Empat Sorong Raya, Brigadir General Jani Mos, saya sendiri Komandan Operasi Mayor Arnoldus Kocu, bertanggung jawab PENU atas tindakan ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.